Intro Inilah dua unit kendaraan truk berisi puluhan karung pupuk bersubsidi yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sektor Kandigoro Blitar pada selasa dini hari tadi. Dari dua kendaraan truk tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 6,2 ton pupuk bersubsidi jenis Ponska dan Urea yang akan diseluntupkan ke wilayah Kabupaten Ngawi. Kejadian bermula saat petugas polisian Kandigoro tengah berpatroli dan mendapati dua kendaraan truk tengah melakukan aktivitas bongkar muat barang di wilayah desa Sawentar, Kecematan Kandigoro. Udah dilakukan pengecekan, petugas mendapati puluhan karung berisi pupuk bersubsidi yang menurut keterangan sang sopir akan diseluntupkan ke wilayah Ngawi. Karena ini pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi itu berarti barang yang diawasi, diatur. Makanya, karena ini akan dibawa keluar daerah, kita amankan ke Mosek. Setelah kita amankan, karena kewenangan penyidikan untuk tidak-tidak kumi ada di kores, Sementara selain puluhan karung pupuk bersubsidi, petugas juga mengamankan sang sopir. Genik kasus tersebut tengah didalami oleh jajaran pihak kepolisian Polres Blitar. Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Santoso menyayangkan adanya kejadian tersebut, dan tindakan ini sangat merugikan petani. Yang sudah semestinya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sesuai daftar penerima di Rencana Definitif Kebutuhan Pokok atau RDKK. Wabup Rahmat Santoso meminta kepolisian untuk mengusut tuntas aktor dan jaringan nakal pemain pupuk bersubsidi tersebut. Sangat resah sekali bagaimana kita sendiri juga kekurangan pupuk di Kabupaten Blitar ini. Nah, di sini kan yang bisa diandalkan cuma pertanian dan peternakannya saja. Kalau sampai ini haknya Kabupaten Blitar, kemudian diselundupkan ke daerah yang lain. Ya, saya mengapresiasi aparat penegak hukum lah. Pak Kapolsek juga yang sudah diserahkan kepada Polres mungkin berkasnya hari ini. Wabup Rahmat Santoso juga akan memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk menertibkan regulasi pendistribusian pupuk kepada petani agar tidak terjadi peristiwa serupa yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan. Terima kasih telah menonton!